Intro Shadaralun, ribuan pengikut Habib Muda Senagan mulai melaksanakan ibadah puasa pada hari Selasa 15 Mei dua hari lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah yakni Kamis 17 Mei Puasa kita adalah melaksanakan hisap hisap jadi hisap itu kita punya hisap hisap namanya hisap hakiki takeribi hakiki takeribi jadi hisap itu punya hisap yang sudah lama karena sekarang juga ada hisap tapi sudah dimodernisasi artinya sudah dipakai ilmu kosudu dan sebagainya ini bukanlah sekarang tapi ini hisap yang kami pakai ini hisap yang lebih lama maka kadang-kadang tidak sesuai dengan hisap sekarang jadi kalau isilah sekarang yang populer belakang lima hisap belakang lima sebenarnya tambah lima karena hisap ini hisap yang saya bilang ini hisapnya hakiki kita kebikirkan keribu cara bekerjanya menambah mengurang membagi kami tambah saja lima bahwa kemarin nanti ini selasa selasa abu habis jumlah satuan karena itu teorinya lebih itu itu selesai lama kami itu kata mungkin artisan tahun cuman yang membelan dulu tidak bisa terang terangkan tapi sudah kami yang lain berarti ini khusus untuk mengikut abu pelukung atau bagaimana pak berikut habib senagan habib senagan mungkin ada yang di putra cani ada di takengon ada aces selatan ada di aces barat daya ada aces barat berarti bukan cuman di nagar neraya yang berikut habib senagan itu semua pasal zaman kami hari kalau pasal tahun ini hari selasa dan menurut kami tidak pernah ada larangan dari pembentang karena pembentang kita bahasan kita pun tidak menganggur orang lain aktivitas di desa sudah mulai sudah mulai berpuasa gede-gede tidak buka lagi kita menunjukkan sembiang perawai seperti pantauan yang dilakukan serambi tv di desa pelekung kecamatan senagan kabupaten setempat yang juga merupakan pusat pengikut habib muda senagan tidak ada aktivitas mencolok layaknya hari biasa warung-warung serta kiosk kelontong tampak tertutup tanpa adanya aktivitas jual beli para masyarakat hanya berkumpul di teras-teras rumah bahkan kebanyakan hanya berada di dalam rumah dari suka makmu Rizky Bintang Serambi On TV Terima kasih selamat menikmati